Kembali lagi di channel kita Di video kali ini Saya akan memperkenalkan Kipas angin lampu led gantung 42 inch Seperti ini Untuk kipas angin ini Sudah dilengkapi dengan lampu led Jadi bisa dua fungsi Kipas dan lampu sekaligus Nah untuk bagian-bagian Dari kipasnya sendiri Itu sudah ada lampu led Seperti ini Lampu lednya bentuk spiral Untuk lampunya sendiri itu Bisa diatur tiga warna Warna putih, gram white dan warna kuning Lalu untuk kipasnya sendiri Di sebelah sini Untuk kipasnya Ada empat buah baling-baling Serta akan membuka otomatis Ketika kipas dinyalakan Untuk Lebar dari kipasnya saat dinyalakan Adalah 42 inch Serta dapat diatur Satu hingga Enam kecepatan Untuk putaran baling-balingnya Bisa bolak-balik Jadi bisa Searah serum jam Atau berlawanan Dengan arah serum jam Disini adalah Cover untuk lednya Lalu Disini ada bagian controller Yang digunakan untuk Mengatur Menyalakan Atau Mematikan lampu Serta kipasnya Disini adalah Dripper Untuk lampu lednya Serta satu set bracket Sudah sambungan pipa Lalu bracket Seperti ini Dinabol Serta magnet Yang digunakan Untuk Memasang Lampu lednya Nanti Sudah lengkap Dengan remote control Yang digunakan Untuk menyalakan Mematikan Serta Mengatur Arah putaran Dari kipas anginnya Kita akan Contohkan Untuk Cara Pemasangan Dan perakitannya Pasang terlebih dahulu Untuk pipa sambungannya Disini ada Dua Pipa sambungan Ada yang pendek Dan yang panjang Bisa dipilih Sesuai kebutuhan Disini kita Gunakan Untuk yang pendek Sebagai contoh Pertama Masukkan dulu Kabel Kedalam Pipa Seperti ini Lalu Pasang Pengunci Pipanya Kita lepas Kunciannya Lalu kita Masukkan Seperti ini Lalu kita Kunci bagian Kunciannya Agar tidak lepas Lalu Kita Kencangkan Disini ada Dua baut Untuk Mengencangkan Agar Tidak Kendor Sudah Lalu kita Pasang Untuk Penutup Bagian Atasnya Yang ini Kita Masukkan Sudah Sudah terpasang Sudah terpasang Lalu Untuk Bagian selanjutnya Kita pasang Terlebih dahulu Untuk cover Bagian atasnya Ini seperti Mangkok Kita pasang Menghadap Ke atas Jadi Seperti ini Selanjutnya Kita pasang Untuk bagian Dantungan bagian atasnya Yang ini Masukkan Lalu Pasang Besi penguncinya Setelah Besi terpasang Kita Angkat Ke atas Dan Kita Kencangkan Untuk Bautnya Sudah terpasang Untuk Step selanjutnya Kita Akan Melakukan Pemasangan Kontrollernya Atau Dribbernya Disini Ada Bagian Input AC input Ini adalah Yang ke listrik Ini Output yang ke lampu Ini Output yang Kekipas Kita sambung Sesuai warna Disini Kabel warna putih Kita sambung Ke yang warna putih Lalu Kabel warna biru Kita sambung Ke yang warna biru Itu yang Kabel Warna putih Hitam dan merah Kita sambung Ke Kabel warna Putih hitam Yang merah juga Lalu Setelah Sudah terpasang Tinggal Kita pasang Untuk Bracket Bagian atasnya Itu bisa Dipasang terakhir Atau bisa Dipasang Sekalian Tinggal Dimasukkan saja Seperti ini Kita Lepaskan Ke pengunci Yang Di sebelah sini Sudah ada Penguncinya Lalu Untuk Kontrolernya Bisa kita Pasang Di bagian Tengah Dari Bracket Setelah Sudah Seperti ini Tinggal Kita Tutup Untuk Koper Bagian atasnya Seperti ini Nanti Ketika Dipasang Akan Tertutup Jadi Lebih rapi Dan Tidak Banyak Kabel Oke Untuk Step selanjutnya Kita akan lanjut Untuk Pemasangan Lampu lednya Kita Pasang Terlebih Dahulu Untuk Magnet Yang digunakan Untuk Pemasang Lednya Untuk Magnetnya Seperti ini Tinggal Kita Masukkan Saja Ke Slot Bagian Lubang Yang Di Lampu Lednya Tinggal Kita Masukkan Ketika Semua Sudah Terpasang Tinggal Kita Tempelkan Saja Seperti ini Lalu Selanjutnya Kita Pemasangan Untuk Drippernya Untuk Pemasangan Dripper Sama Menggunakan Magnet Juga Kita Kendorkan Terlebih dahulu Untuk Bout Magnet Kita Pasang Disini Sudah Menggunakan Magnet Tidak Menggunakan Cukup Cukup Lagi Sudah Terpasang Seperti ini Lalu Untuk Pemasangan Kabelnya Disini ada Kabel warna Biru dan Merah Itu Kita Sambung Ke Bagian Input Untuk Yang Warna Kabel Kuning Abu Abu Dan Putih Ini Kita Sambung Ke LED Disini Sudah Ada Slut Kita Tinggal Colokkan Sambung Lalu Untuk Drivenya Kita Tempet Dan Kita Sambung Untuk Kabel Biru Kita Pasang Ke Kabel Biru Juga Dan Untuk Kabel Yang Warna Putih Kita Pasang Ke Kabel Warna Merah Sudah Terpasang Seperti Ini Tinggal Kita Pasang Untuk Cover Atau Tutup Dari LED Untuk Cahaya Lampunya Ada Tiga Warna Kita Tekan Untuk Tombol Lampunya Pertama Adalah Warna Kuning Kita Tekan Sekali Lagi Untuk Mematikan Lalu Kita Tekan Lagi Untuk Merubah Warna Warna Kedua Warna Putih Kita Tekan Lagi Kita Tekan Sekali Lagi Ini Jadi Jadi Ada Tiga Warna Bergantian Oke Lalu kita Nyalakan Untuk Kipasnya Kita Tekan Untuk Tombol Kipasnya Kipas Kipas Akan Otomatis Terbuka Ketika Kipas Dinyalakan Lalu Kita Matikan Ketika Kita Matikan Kipas Akan Otomatis Tertutup Jadi Sudah Otomatis Akan Terbuka Dan Tertutup Ketika Dinyalakan Dan Dimatikan Lalu Untuk Kipasnya Sendiri Itu Bisa Berputar Lawan Arah Atau Kebalikan Dari Arah Jarum Jam Dua Arah Kita Tekan Untuk Yang Putar Arah Ya Kita Tunggu Hingga Berhenti Terlebih Dahulu Kipasnya Akan Berputar Terbalik Dari Mode Awal Lalu Untuk Tombol Berhenti Kita Tekan Yang Tengah Untuk Suara Kipasnya Sendiri Halus Tidak Bising Tidak Berisik Jadi Tidak Mengganggu Tombol Tombol Kipas Tombol Maju Kita Tekan Kembali Tunggu Tunggu Sampai Benar-benar Berhenti Lebih Dau Loh Loh Kita Tekan kita nyalakan lampunya sembari kipas berputar juga bisa, kita tekan tombol lampu kita tekan kembali untuk mematikan kalau untuk mematikan semua itu ada satu tombol untuk mematikan lampu dan kipas terus sebelah kiri kita tekan kipas dan lampu akan otomatis mati semua saya rasa cukup sekian untuk video kali ini sampai jumpa lagi di lain kesempatan, terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih